Intro Nah ya harusnya kalau memang dari awal memang sudah tahu kalau istri nggak bisa dendam Kenapa pertamanya mau gitu Terus udah habis itu kok malah itu juga penyiksa Harusnya lebih dihargain aja nggak usah nyiksa gitu ya? Ya harusnya dihargaiin Sebenarnya Cuan Nila coba butuh disayang gitu sih. Saya sudah setuju Mbak Hedo, karena gini, permasalahan itu kan bukan karena istri tidak bisa dandan. Sejak awal istri tidak bisa dandan, kenapa dia milih jadi istrinya gitu loh. Kalau sudah jadi istrinya tidak bisa dandan, ya Mbok yang mau dimodali pakai uang. Karena suaminya kerja, harusnya dia bagaimana penampilan istrinya lebih cantik. Tolong dong, dikasihin apa, beli ibadah, prostration, apa. Kan bisa hari gini, tidak punya duit, bohong sekali. Itu bagaimana kalau saya yang masih lalu kan, Kalau memang tidak bisa dandan, ya kalau memang dia itu pengen istrinya bisa dandan, Diberikan me-up, diberikan bedah, diberikan itu komplek gitu loh. Kan, nanti lama-lama juga bisa dandan, gitu. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada bedah, tidak ada apa-apa mau dandan, gimana? Itu sangat miris sekali ya. Soalnya kita perempuan juga harusnya dimodalin gitu ya. Yang banyak, kami cantik, peringatan, apalah gitu. Jangan dipukul, indahnya, ini mama saya kasih uang. Silahkan belanja make up sekuasnya gitu. Cantik, baru gitu, suami yang. Ya, pendapat saya seharusnya tidak boleh, jangan gitulah untuk istri. Karena kalau gitu, seharusnya dikasih tahu, diberitahu untuk perawatan, belajar maupun make up, ya harus benar. Ya, sebagai laki-laki harus diberikan kosmetik ya. Terima kasih.